Rutan Markas Korps Brimob Kelapa 2 Depok terkenal sangat ketat penjagaannya. Berstatus maksimum security, rumah tahanan milik Kepolisian Republik Indonesia ini menjadikannya sebagai tempat hunian sementara bagi tahanan kasus terorisme. Tersangka teroris pun paling banyak menempati blok A. Ada pula blok B dan C, yang jumlah kamar hutannya lebih sedikit. Penjagaan yang ketat ini pula menjadikan rutan maku Brimob Kelapa 2 Depok juga jadi persinggahan orang-orang penting tersangkut kasus hukum. Bahkan hingga saat ini, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama juga masih mendekam di rutan tersebut karena kasus penodaan agama. Selain itu ada orang-orang penting yang sempat singgah di rutan ini seperti mantan deputi gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan. Sayangnya pada bulan Juli 2010, predikat ketat rutan maku Brimob sempat tercorek oleh ulah terpidana kasus pajak Gayus Tambunan yang sempat ditahan di rutan ini saat menjadi terdakwa. Saat itu Gayus sempat bernyanyi bahwa ada beberapa orang penting yang diam-diam bebas keluar masuk rutan. Hal itu diungkap saat ia ketahuan menyuap kepala rutan maku Brimob hingga petugas piket agar bisa pergi ke Bali bahkan ke luar negeri. Tim Liputan melaporkan untuk NET.